Polres Roklir menggelar bedah rumah salah satu warga yang kurang mampu di desa Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kepolisian dalam merayakan hari ulang tahun Bayangkara ke-75. Dalam merayakan hari ulang tahun ke-75 Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan kegiatan bakti sosial salah satunya kegiatan bedah rumah. Bedah rumah ini dilakukan terhadap salah satu rumah warga kurang mampu yang berada di desa Wonosari Barat, Kecamatan Bengkalis. Aksi mulia ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polres Bengkalis bagi masyarakat, dengan harapan hubungan polisi dengan masyarakat semakin akrab dan harmonis. Penyerahan hari ini sebagai wujud daripada kita pelaksanaan kegiatan memerayakan hut Bayangkara ke-75, di mana ada kegiatan bakti sosial. Jadi kami melihat ada warga kami, warga Wonosari, yang sudah berusia sekitar 83 tahun, bersama istrinya tinggal di suatu tempat. Nah tempatnya ini ternyata tidak layak untuk dihuni. Nah Bapak ini di usia 83 masih bekerja mencari nafkah untuk warganya, dengan mencari sampah atau kara-kara disebutnya di sini. Nah dengan adanya itu kita lihat dengan kondisi seperti itu, maka berinisiatif dalam upaya memeriahkan hut Bayangkara ini, membedah rumah yang bersangkutan agar lebih layak, sehingga bisa dihuni, sehingga beliau bisa nyaman beristirahat, kemudian kesehatan yang mungkin bisa lebih fit dengan istirahat yang cukup, sehingga bisa mencari nafkahnya dengan baik. Selain dihadiri Kapolres Bengkalis AKBP Hendra Gunawan, kegiatan ini juga diikuti Wakapolres Bengkalis, Kompol Asleli Farida Turnip, dan Perwira serta personil Polres Bengkalis. Dari Bengkalis, Dede Mungko dan Hardi Ceria TV melaporkan.